Bagi pihak pribadi dan bagi pihak seluruh kepimpinan Bersendal Nasional dan UMNO Banyan Kimani Saya juga ingin di kesempatan Untuk merekamkan Jutaan terima kasih Kepada pucuk kepimpinan UMNO dan Bersendal Nasional Pusat Khususnya kepada yang menghormat Datuk Sini Zahid Sebagai Presiden Fati Timbalan Presiden Fati Dan juga kepada Datuk Sini Najib Yang juga terus-terus sebagai penasihat Bersendal Nasional Dan tidak lupa kepada bos saya di Sabah Datuk Sini Muhtar Dan semua kepimpinan UMNO Saya ucapkan terima kasih banyak Kejayaan ini adalah kejayaan bersama Bukanlah kejayaan saya secara pribadi Tapi sekaligus telah menampakkan Kedewasaan rakyat Dalam membuat keputusan pada hari ini Dengan pelbagai isu-isu yang menghantui rakyat Dan mereka telah menerjemahkan Dalam keputusan diakibat ini Pada kali ini Dan untuk itu saya juga ambil kesempatan Untuk merangkakan Terima kasih banyak Kepada mantan ahli Parlimen Kimani Yang juga turun membantu Bersendal Nasional Yang merupakan Dan tersusui Panglima Adi Pak Haji Aman Dan kepada lawan saya Datuk Harip Ujang Saya juga ucap Terima kasih Tahniah Karena telah menampakkan Kematangan berpolitik Sepanjang kempen Kita sering bersemuka Dan terserempak Dengan beliau Terkeadaan yang mesra juga Dan Alhamdulillah Saya rapatkan syukur Dan kata Allah Dengan kemenangan ini Dan bagi saya Kemenangan ini Berupa satu tanggung jawab Yang cukup berat dan besar Kepada saya Setelah Alif Parlimen Taka menjadi Alif Parlimen Dan seluruh Rakyat Manis Dan seluruh Rakyat Sabah Juga mengharapkan Dan momentum ini Berturusan Kemenangan ini akan berturusan Itu dengan Sabah Saya memang Tidak menjubah Kemenangan ini Tetapi saya sudah menyatakan Dalam kerama-kerama kami Apabila Rakyat telah Bersama-sama dengan kita Untuk Menjatuhkan sebuah parti Maka jatuhlah parti itu Jadi sebab itu Saya akan takat Warisan Harus dikalahkan Di Kemenangan ini Sebab mereka telah gagal Melaksanakan amanah Dan tanggung jawab mereka Kepada rakyat Negeri Sabah Kami Amnu berjuang Dalam pembangkang Dalam kesusahan Dalam macam-macam Jabaran Bintangan Halangan Tetapi kami terus berjuang Dan bekerja Dan Alhamdulillah Rakyat telah membuktikan Bahawa Tanggapan kami benar Dan saya ingin mengucapkan Berjuta-juta terima kasih Pada pengundi Diki Manis Sama ada yang mengundi BM dan mengundi warisan Sama-samalah kita melihat Masa depan Negeri Sabah ini sendiri Dan saya tetap yakin Dan percaya Amnu Sabah Akan bangkit Daripada Kesilapan-kesilapan yang lalu Dan kita akan Membetulkan Amnu Sabah Dan berisah nasional Kita akan bekerjasama Dengan parti-parti tempatan Untuk berhadapan Dengan PRU ke-15 Yang akan datang Saya ingin mengucapkan Tahniah Kepada Jentera-jentera Berisah nasional Daripada seluruh peringkat Bahagian Apa ini Negeri Dan juga Pemuda Wanita Puteri Kami semua Berkerjasama Dalam apa keadaan Sekalipun Untuk memastikan Kemenangan calon kami Berisah nasional Muhammad Haji Al-Amin Dan saya juga Ingin menyatakan Kemenangan ini Bukan hanya untuk Rakyat Kibanis Tetapi untuk Rakyat di seluruh Sabah Keseluruhannya Sebab Rakyat Rata-rata Telah bosan Dan telah Tidak mahu Diperintah oleh Kerajaan yang lemah Dan kerajaan yang gagal Seperti hari ini Dalam Bansa nasional Dan UMNO Ingin Ucapkan Syukur Dan Alhamdulillah Kepada Allah SWT Kerana Kemenangan Dengan Majuriti 2029 ini Saya ingin Ucapkan terima kasih Kepada Rakyat-rakyat Pimpinan Majlis Tertinggi Pimpinan utama Kepala Presiden Dan Presiden Sebesar Agong Dan Pekat-Pekat Kanat Senteri Ali Adi Majlis Tinggi Yang telah Diberikan tanggungjawab Untuk Bidaga BPM Terima kasih Kepada Yang hormat Datuk Celi Bung Muhta Timbalannya Dan Seluruh Jajaran Kepimpinan UMNO Sabah Ini Sebekan Satu Manifestasi Kepada Otonomi UMNO Sabah Yang telah Dibujikan Kepada Kepimpinan UMNO Sabah Dan Adik-adik Semua Keperikan Dan Manifestasi Ini telah Diterjemahkan Dengan Sebaik-baik Ianya Adalah Merupakan Satu langkah Pertama Garah Untuk Terus Merelevankan UMNO Dalam Perjalanan Politik Yang jauh Ini Dan Saya fikir Langkah Pertama Ini Adalah Merupakan Satu Perkitarapan Bukan Hanya Daripada Pengundi-pengundi Di Kemanis Tetapi Cara Relatifnya Pengundi-pengundi Di seluruh Sabah Terhadap Kemenangan Barisan Nasional Melalui Tandun UMNO Saya Juga Ingin Berakankan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Jendera Yang Didatangkan Dari Seluruh Regi Sabah Terutamanya Rekan-rakan Ketua-tua bahagian Dan Parti-parti Komponen Barisan Nasional Terutamanya MCE Yang Telah Datang Dan Rakan-rakan Lain Yang Di Luar Parti Komponen Barisan Nasional Seperti PBS Star Dan PBRS Serta PAS Yang Telah Menghantar Bukan Sagi Pesuruh Jahit PAS Tetapi Juga Kepada Presiden Kembalan Presiden Dan Keputina Atas Secara Khusus Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih Kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Anifah Aman Yang Telah Memberikan Sumbangan Yang Cukup Besar Di Dalam Kemenangan Ini Dan Ianya Merupakan Satu Kesinambungan Kepercayaan Pengundi Pemuda Kimanis Daripada Beliau Pada Datuk Muhammad Haji Al-Ami Sekali Lagi Saya Ingin Ucapkan Tahniah Daripada Datuk Muhammad Haji Al-Amin Beliau Dan Datuk Seribu Muta Adalah Berbukan Dua orang Wakil Daripada Amno Dan Barisan Sabah Yang Akan Duduk Di Dewan Rakyat Dan InsyaAllah Kedudung Mereka Akan Terus Memperjuangkan Nasib Rakyat Sabah Terutamanya Di dalam Menolak BSS Dan Juga Melaksanakan Janji MA63 Jika BN Menjadi Kerajaan Negeri Dan Juga Kerajaan Di Putrajaya InsyaAllah Dan Juga Kita Akan Menawarkan Beberapa Benefesto Nanti Bila Sampai Masanya Untuk Dihidangkan Oleh Banisan Nasional Sabah Sebagai Aku janji Yang Baharu Akhirnya Sekali lagi Terima kasih Kepada Rakan-rakan Media Yang telah Memberikan Laporan Yang cukup Adil Dan Tidak Adil Kepada Kami Dan Mudah-mudah Hanya Ia menjadi Ibrah Kepada Kami Dan Akhirnya Kengataan Adalah Terselah Dan Kebenaran Akan Datang Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Terselah Terselah Terselah